Halo teman-teman mahasiswa tingkat akhir UPN Veteran Jakarta, berikut tutorial unggah mandiri karya ilmiah. Sebelum melakukan pengunggahan karya ilmiah, harap dipastikan terlebih dahulu hal berikut ini. Pada step ini, teman-teman bisa mendownload panduan unggah mandiri karya ilmiah untuk membantu selama proses pengunggahan. Ketik library.openvj.ac.id pada laman Google, lalu klik option atau garis 3 pada pojok kanan tampilan, lalu pilih warta perpustakaan. Kemudian pilih panduan unggah mandiri ilmiah dan klik lanjut membaca. Di bagian bawah, kalian bisa klik download buku panduan di sini. Setelah download panduan unggah ilmiah, kalian bisa melanjutkan pada step selanjutnya yaitu periksa pinjaman buku. Kalian kembali ke tampilan awal website UPT Perpustakaan UPN Veteran Jakarta, lalu klik option atau garis 3 pada pojok kanan tampilan. Lalu, pilih area anggota dan masukkan ID dan password anggota dengan menggunakan akun siakat. Jika kalian masih memiliki pinjaman buku, maka harap dikembalikan terlebih dahulu buku yang dipinjam ke UPT Perpustakaan UPN Veteran Jakarta. Namun, jika tidak ada pinjaman buku, kalian bisa melanjutkan proses pengunggahan karya ilmiah dengan membuka link repository.upanvc.ac.id. Setelah masuk pendek sistem unggah mandiri, kalian bisa memulai dengan klik menu login lalu masuk dengan menggunakan user dan password siakat. Setelah login berhasil, pastikan nama sudah sesuai, lalu periksa kesesuaian profil dengan mengklik menu profil. Jika nama dan profil sudah sesuai, klik manage deposits. Kemudian, untuk memulai pengunggahan karya ilmiah, klik new item. Item type, pilih tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, kemudian klik tombol next. Klik choose file untuk mengunggah file karya ilmiah. Cari lokasi file yang telah siap diunggah, lalu lakukan pengunggahan file satu persatu sesuai dengan urutan berikut. Abstrak, awal, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, riwayat hidup, lampiran, artikel karya ilmiah. Terima kasih telah menonton! Setelah file selesai diunggah, kalian klik show option pada masing-masing file untuk mengatur hak akses ketika karya ilmiah dipublikasikan, lalu klik update metadata. Pengaturan sebagai berikut. Untuk visible to abstract, kalian pilih anyone. Untuk visible to awal, kalian pilih anyone. Untuk visible to bab 1, kalian pilih anyone. Untuk visible to bab 2, kalian pilih repository UPnVJ only. Untuk visible to bab 3, kalian pilih repository UPnVJ only. Untuk visible to bab 4, kalian pilih repository UPnVJ only. Untuk visible to bab 5, kalian pilih anyone. Untuk Visible to Daftar Pustaka, kalian pilih Anyone Untuk Visible to Riwayat Hidup, kalian pilih Repository OpenVG Only Untuk Visible to Lampiran, kalian pilih Repository OpenVG Only Untuk Visible to Artikel, kalian pilih Repository OpenVG Only Jika file sudah selesai diunggah dan diatur sesuai dengan ketentuan, maka klik Next Isi formulir data sesuai ketentuan berikut Yang pertama, Title Ketik judul karya ilmiah dengan lengkap dengan ketentuan penulisan sebagai berikut Judul utama ditulis dengan huruf kapital semua Sedangkan anak judul, huruf kapital hanya ditulis pada awal kalimat saja Kecuali singkatan, ditulis huruf kapital semua Pemisah judul utama dengan anak judul gunakan titik dua Yang kedua, Abstrak Ketik abstrak karya ilmiah yang ditulis dengan bahasa Inggris Selanjutnya, pada pilihan jenis karya ilmiah dan jenjang pendidikan, pilih sesuai dengan ketentuan berikut Tugas akhir atau D3 Skripsi atau S1 Tesis atau S2 Dan disertasi atau S3 Selanjutnya, Creators Pada kolom Family Name, tulis nama lengkap dengan huruf capitalize each word Pada kolom Given Name, tulis tanda titik Pada kolom Email, isi alamat email Untuk Corporate Creators, silakan dikosongkan Selanjutnya, Contributors Isikan nama dosen pembimbing Selanjutnya, Divisions Pilih program studi yang sesuai dengan penelitian Anda Selanjutnya, untuk Publication Details dengan rincian pengisian sebagai berikut Untuk Status, pilih Published Date Isi tanggal publikasi sesuai tanggal kelulusan Tanggal, bulan, tahun sesuai lembar pengesahan Date Type, pilih Publication Untuk Official URL, isi URL http.2-repository.upnvc.asia.id Untuk Institution, pilih Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Untuk Department, isi sesuai dengan nama fakultas tidak disingkat Penulisan dengan huruf capitalize each word Misal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Kemudian, Number of Page Isi jumlah seluruh halaman karya ilmiah Selanjutnya, Related URL Pada kolom URL, isi http.2-repository.upnvc.asia.id URL Type, pilih Organization Untuk Funders, dikosongkan Projects, dikosongkan Kontakt Email Adres, dikosongkan References, dikosongkan Uncontrolled Keywords, isi sesuai dengan keyword karya ilmiah yang ditulis di abstrak bahasa Inggris Selanjutnya, Additional Information Isikan data sebagai berikut Nomor Panggil Nomor Induk Mahasiswa Pembimbing Nama dosen pembimbing Penguji 1 Nama dosen penguji 1 Penguji 2 Nama dosen penguji 2 Catatan Penamaan jabatan dosen disesuaikan dengan yang ada pada lembar pengesahan Penulisan nama dosen tanpa gelar Selanjutnya, Comments dan Suggestions Dikosongkan lalu klik Next Untuk melanjutkan pengunggahan karya ilmiah Pada tahapan ini, tentukan subjek yang sesuai karya ilmiah dengan cara mengklik Add Pada halaman selanjutnya, yaitu pada kolom NIM NIDN NIDK Kode Prodi Dikosongkan lalu klik Next Untuk proses pengunggahan karya ilmiah selanjutnya Tahap berikutnya adalah tahap mengakhiri pengunggahan karya ilmiah Dengan menyimpan semua data yang telah dimasukkan ke sistem unggah mandiri Yaitu dengan mengklik Deposit Item Now Sebelum mengklik, pastikan data Anda sudah diisi sesuai ketentuan dalam panduan ini Dengan mengklik menu sebelumnya Tampilan selanjutnya adalah tampilan karya ilmiah yang sudah selesai diunggah dan telah disimpan pada data deposit Proses selanjutnya akan direview oleh petugas perpustakaan Setelah data direview oleh petugas, maka akan diberikan notifikasi atau memberi tahuan melalui email Apakah data yang diunggah perlu perbaikan atau tidak Jika data yang diunggah sudah sesuai, maka petugas akan memperbaharui kelengkapan data mahasiswa pada sistem wisuda UPn Veteran Jakarta Namun jika ada perbaikan, maka akan diberikan informasi mengenai data apa saja yang harus diperbaiki Data yang sudah benar atau valid akan ditampilkan live dalam pangkalan data repository UPn Veteran Jakarta UPn Perpustakaan tidak mengeluarkan surat keterangan penyerahan tugas akhir atau skripsi atau tesis dan surat bebas pustaka Melainkan mengupdate data mahasiswa pada sistem wisuda UPn Veteran Jakarta untuk kelengkapan administrasi saat akan wisuda Dengan mengakses url https.2-wisuda.upnvc.asia.id-info-check-kelengkapan.html Terima kasih telah menonton